Intro Cokrojoyo yang kemudian disebut sebagai Sunan Keseng adalah murid Sunan Kalijaga Berdasar silsilah Jawa Radenma Cokrojoyo masih keturunan Prabu Juralijaya Ia adalah seorang penderes air mirah Setiap kali menderes ia selalu bersenanggung Sehingga membuat Sunan Kalijaga yang kebetulan melintas tertarik Dalam perbincangan akhirnya Cokrojoyo menurut nasihat Apa yang diberikan Sunan Kalijaga Sehingga ketika melanjutkan pekerjaan terjadilah keacengkan Akhirnya Cokrojoyo meminta agar diangkat menjadi murid Sunan Kalijaga menerima Namun dengan syarat Cokrojoyo harus mengasingkan diri ke dalam hutan untuk beribadah Dan terima kasih telah menonton Adalah amalan yang harus diucapkan Hingga suatu hari hutan tersebut terbakar Dan ia tetap kusuk duduk berdikir melanjutkan amalan Mendengar kabar hutan terbakar Sunan Kalijaga mencari dan mendapati Cokrojoyo dalam keadaan selamat Dengan kulit kosong Disitulah ia dinyatakan lulus ujian Dan diperintahkan untuk berdakwa Hingga dikenal sebagai Sunan Kalijaga Salam Budaya Rahayu Ketemu lagi Dengan saya Gede Mahesa Dan Juru Kamera T.T. Rizki Tetap dengan Jayakarta News Channel Kali ini Kita berada di Makam Sunan Keseng Beliau adalah Salah satu Murid dari Sunan Kalijaga Bagaimana keadaannya Kita akan perkenalkan Suasana Dan energi Yang terasa Di sekitarnya Kita sudah disambut Mari kita Menelusuri Tempat peristirahatan Beliau Kita sudah duduk Di beranda Matam Matam Eyang Sunan Keseng Di belakang saya ini Nampak Peristirahatan Terakhir Dari Perintis Desa Jolo Sutro Dan Mereka yang Istirahat ini Dikenal dengan Terakh Mbah Jolo Sutro Luar biasa Tentunya Dimana Makam Seorang Sunan Yang Dikelilingi oleh Para santrinya Tentu saja Membawa Aura Yang sangat Positif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Entah siapa Seorang Sepuh Telah Baru saja Menyapa Dan Saya Mendengar Sayup-sayup Lafalan jikir Berkumandang La Ilaha 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 Ya Saya merimu Tapi Saya merasa Teduh Hati saya Tidak tahu Kenapa Ini Kaca mata saya Kalau tak buka Ada air mata Ada Ada Satu kebahagiaan Saya temukan Di sini Sebab Saya ingat Bagaimana Ketika Eyang Sunan Keseng Menjadi Murid Dari Eyang Sunan Kalijaga Seluar Biasa Perjuangannya Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ada Ada nampak Para santri Yang sepuh Ye Ya Semoga Semua Dalam Kedamaian Dan tetap Menyebarkan Aura positif Pada Kita Semua Leluhur Yang baik Leluhur Yang sangat Mulia Yang mengajarkan Tentang Kauruh Keagamaan Tentang Kauruh Keimanan Kita Bergeser Di tempat Lain Baik Saya Sudah Ditemani Dengan Bapak Juru Kunci Yang Bernama Raten Bekel Surak So Wicolo Nama ini Pemberian Dari Kraton Ngayu Jokarto Dan beliau Sudah Banyak Bercerita Tentang Lingkungan Di Makam Eyang Sunan Keseng Ini Pak Juru Kunci Ada Biasanya Orang Datang Ketempat Ziaroh Atau Apa Padahal Ini Tempatnya Eyang Sunan Keseng Dimana Eyang Sunan Keseng Ini Adalah Murid Kesayangan Dari Eyang Sunan Kalijaga Nah Kalau ada Orang Yang Ziaroh Kok Sampai Dilihatin Yang Aneh Aneh Itu Menurut Pak Juru Kunci Bagaimana Sepengah Tahun Saya Selama Mendaji Juru Kunci Kurang Lebih 30 Tahun Di Makam Sunan Keseng Ini Belum Pernah Ibarat Penyaroh Bilang Saya Tahu Semacam Gini Gini Gitu Belum Pernah Nah Biasanya Pak Biasanya Kalau Orang Yang Ziaroh Dengan Kusuk Atau Apa Itu Rata-rata Kalau Diberi Pertanda Wangset Atau Apa Bentuknya Apa Pak Kalau Disini Pada Umumnya Apabila Ada Bau Harum Itu Seolah-olah Simbah Berdomisili Disini Lantas Seolah-olah Apa Yang Dihendaki Penyaroh Itu Insyaallah Akan Dikabulkan Kepada Yang Maha Kuasa Nah Kalau Bapak Sendiri Di Sudah 30 Tahun Disini Itu Pernah Dilihatin Apa Dilihatin Eyang Atau Dilihatin Para Santri Atau Dilihatin Sesuatu Yang Lain Lagi Pernah Engkak Saya Dua Kali Itu Pernah Yang Pertama Itu Saya Duduk Manis Gini Lantas Saya Di Bilang Bilang Sama Saya Itu Yang Terkejut Tapi Sesudah Saya Gini Sudah Duduknya Dimana Yang Kedua Waktu Ada Kejadian Perahara Gempa 2006 Itu Itu Masjidnya Simbah Yang Ada Di Bawah Itu Mustakanya Itu Kesambar Petir Waktu Itu Kejadian Hari Sabtu Wage Nah Waktu Itu Keadaan Sudah Hancur Rebul Daji Debu Semua Sebenarnya Itu Buatan Dari Grabah Lantas Di Mustakow Tersebut Itu Ada Semacam Lukisan Lukisan Semua Makhluk Hewan Yang Ada Di Dunia Ini Ada Disitu Sudah Itu Saya Naik Ke Masjid Mau Cari Yang Ibarat Meringkil Sekian Enggak Ada Saya Itu Gersulah Iki Arap Auna Apa Ibarat Iyasani Ponsibah Kejadian Gini Sudah Itu Tiga Hari Sudah Saya Disini Lih Lih Ngati Hati Iki Arap Auna Bencana Bencana Lih Dek Gede Mulak Anak Putu Sudah Dih Mami Sastu Keluarga Ya Itu Tadi Selapan 35 Hari Kejadian Kempa Itu Tadi Jadi Harinya Sama Cuma Bedanya Jam Itu Jadi Dua Kali Saja Ditemukan Sama Simba Mungkin Ada Pesan Pak Kepada Siapa Untuk Jika Mau Seruan Nyekar Kesini Sebaiknya Bagaimana Mengapa Seandainya Mau Yarah Kemakam Sunan Keseng Silahkan Dengan Alamat Jolo Sutro Srimulyo Piyungan Kabupaten Bantul Da Irah Istimewa Yogyakarta Saya Sebagai Juru Kunci Siap Melayani Sewaktu Waktu Apabila Anda Tolan Mau Yaro Kemakam Wali Allah Mudah Mudahan Ganti Sedikit Wancara Sama Bapak Tersebut Maesha Bagi Gede Maesha Tersebut Mudah Mudah Nanti InsyaAllah Makam Wali Allah Yang Sunan Keseng Yang Ada Di Jolo Sutro Tersebut Banyak Pelihara Yang Sama Datang Ketempat Sini Amin Nah Terus Demikian Tadi Intinya Tidak Banyak Yang Saya Sampaikan Karena Aura Disini Sungguh Luar Biasa Saya Merasakan Aroma Doa Dari Para Santri Juga Aura Doa Dari Eyang Sunan Geseng Sendiri Semoga Ini Bisa Membawa Satu Pencerahan Buat Kita Semua Salam Budaya Rahayu Rahayu Rahayu